Kalau kalian yang pengetahui rumahnya Bapak Mozart itu... Oh enak banget! Pemir Cez, pada episode kali ini Putri Erdana akan jalan-jalan dan ditemani oleh pemandu wisata. Pemandu wisata ini akan menjelaskan tempat-tempat bersejarah di jantung kota Wina. Kalau kalian ingin mengikuti wisata jalan-jalan dengan pemandu wisata, kalian bisa mencari informasi di internet Pemir Cez. Ini adalah perbatasan. Ayo ikuti perjalanan Putri Erdana kali ini. Pemandu wisata menjelaskan dengan sangat rinci dan juga sangat ramah Pemir Cez. Jadi jangan malu untuk bertanya ya kalau ada pertanyaan. Ini adalah salah satu bangunan ber-arsitektur gotik dan juga ini dibangun di abad ke-15. Dan bangunan ini adalah satu-satunya bangunan yang arsiteknya gak kayak di gereja-gereja di sekitarnya. Itu tawar di atas itu dibangun abad ke-13. Tawar yang itu? Yang ini? Oh yang itu, yang segitiga. Itu bangunan ini juga dibangun abad ke-13 tapi sampai sekarang masih... Masih tetap eksis gini, gak dipugar sama sekali gitu ya. Senang banget kan kalau tahu gang-gang sempit yang ada di jantung kota Wina itu juga memiliki sejarah loh Pemir Cez, salah satunya tempat ini. Ceritanya, ada seorang laki-laki yang bernama Augustine sedang jalan di gang sempit ini. Tak disangka dia jatuh ke lubang kecil ini Pemir Cez. Malang sekali ya nasib Augustine. Kemalangan nasib Augustine ini dijadikan lagu anak-anak yang sampai sekarang masih dinyanyikan. Salah satu liriknya menjelaskan Der Lieber Augustine. Tempat ini sangat populer Pemir Cez dan juga dijadikan jagar budaya oleh pemerintah Austria. Hal tersebut terlihat dari adanya bendera Austria dan ada pelakat seperti ini Pemir Cez. Kalian harus mempersiapkan tenaga ya kalau ingin mengikuti tour ini. Karena tour ini kira-kira menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Nah, kalian kalau ingin membeli makanan tradisional Austria yaitu switzel, kalian bisa membeli di sini ya. Masih jalan dan jalan lagi untuk mengetahui tempat bersejarah di area jantung kota Wina. Dulu ini adalah salah satu tempat universitas tertua di sini seperti universitas seni atau apa gitu ya. Aku nggak terlalu bisa bahasa Deutsch. Dan setelah itu tempat ini dijadikan sebagai tempat apartemen sekarang. Tapi dulunya tempat ini adalah universitas. Di sini dongeng itu diceritakan di dalam tembok Pemir Cez yang tadi di situ yang udah aku tunjukin. Dan dongeng itu adalah dongeng di mana ada monster itu ya. Kalau ada orang di sekitar sini yang lihat monster itu maka orang itu akan menjadi batu. Dan ternyata ada yang menaklukannya dengan cara dia memakai kaca ke monster itu dan akhirnya monsternya yang menjadi batu. Nih nih monsternya. Menarik ya bahwa folklore di sini atau dongeng di sini itu atau cerita ya aku nggak tahu ini cerita atau dongeng. Itu ternyata ditulis di dalam tembok Pemir Cez. Itu yang membuat aku suka di sini. Jadi kalau di Indonesia mungkin seperti relief di dalam candi gitu kali ya. Tempat bersejarah di kota Wina tidak lepas dari gereja bersejarah juga. Kalau kalian ingin nonton sejarah gereja yang ada di kota Wina. Kalian bisa klik di kanan atas video ini ya Pemir Cez. Wow tempat ini indah banget ya Pemir Cez. Pemir Cez dihiasi dengan bunga-bunga berwarna merah jambu. Tempat apa ya ini Pemir Cez? Nah jadi di sini ada konser gitu untuk menerimati keindahan atau dari karya-karya dari Mozart. Sehingga di sini ada tempat untuk konser, mini konser gitu. Tempat konser kecil. Ini masih area 7plats di tempat belanja itu di pusat perbelanjaan di sini. Tapi ini rumah tinggal dan kalau mau tinggal di listrik, karena 7plats itu termasuk distrik 1 ya. Dan kalau mau tinggal di sini itu harganya mahal banget. Apartemennya Pemir Cez karena tempat-tempat di sini itu dulunya itu tempat-tempat bersejarah yang sekarang udah dijadikan apartemen dengan tidak mengubah dari luarnya. Jadi kalau kalian bisa lihat itu, luarnya di situ itu masih masih kelihatan tua banget ya. Tapi di dalamnya itu sudah ada re... lupa apa namanya. Tapi di dalamnya udah ada renovasi. Udah ada renovasi di dalamnya. Kalau kalian yang pengetahuan rumahnya Bata Mozart itu sebenarnya ada di sini katanya. Dan sekarang rumahnya kayaknya udah dijadiin museum. Nanti ya kapan-kapan kalau udah waktu aku akan tunjukin museumnya. Karena ini masih tour untuk semuanya di sini. Jadi nggak bisa masuk ke sini deh. Hanya di luar aja. Katanya sih rumah tinggal Bapak Mozart tidak di kota Wina. Tetapi di kota yang lain. Intinya jalan-jalan kita kali ini itu adalah melihat gereja-gereja bersejarah. Atau gereja-gereja tertutup dengan berbagai macam gaya. Misalnya renaissance atau dengan kota yudik atau gerok yang lain-lain. Jadi seperti itu. Dan semua raja sebenarnya sejarahnya sendiri. Usai sudah perjalanan Putri Ardana menelusuri jantung kota Wina dengan menggunakan jasa pemandu wisata. Makasih pemirces udah nonton perjalanan Putri Ardana di episode kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang ya. Bye-bye.